Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi hari ini saya ingin menggunakan pengasaran air baru saya. Ya, betul. Selama ini saya memang tidak ada pengasaran air untuk mandi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mendapatkan satu. Renz Trava 45M Safety Tankless Water Heater Without Pump. Ya, jadi ini adalah model yang paling murah yang mereka memberikan. Yang mana adalah without pump. Oke, kenapa saya memutuskan untuk mendapatkan satu ini? Kerana keuntungan pengasaran. Jadi untuk pengasaran air ini, Ia mengatakan untuk mempunyai percayaan air dan elektrisi. Dan percayaan air dan elektrisi. Itu adalah bahagian yang paling penting. Yang paling penting dia punya air dan elektrisi dia diasingkan. Semoga ini menurutkan percayaan. Kerana itu jelasnya sedikit lebih harga daripada yang normal. Tapi tetapi tetap menanggung. Tapi anda tahu apa? Saya ingin mempunyai sedikit lebih banyak untuk pengasaran. Apa salahnya bayar lebih sedikit untuk keselamatan kita sendiri juga kan? Semoga banyak-banyak ada yang terlalu pakai. Let's just unbox this thing. Ok, there you go. Rains. And here, tankless design. Temperature digital display. Water and electricity separation. And then touch screen button. Ya, so dia punya hutang pun touch screen. Ok guys, I'm really sorry. I'm actually editing the video right now. But there's like a very heavy static sound on the audio. Jadi saya memutuskan, kamu tahu apa, saya hanya akan menggabungkan bahan unboxing dan mengambil dengan pembinaan setelah setelah. Ya, karena pembinaan tersebut sangat menggabung. Jadi ya, mari kita pergi ke pembinaan setelah setelah setelah. Oke, jadi saya sudah mempunyai pembinaan air. Jadi ya, ini bagaimana ia terlihat. Di rumah saya ini, dia memang sudah ada sediakan powerpoint. Jadi, ia sangat mudah untuk pembinaan. Dan dalam saya punya pembinaan air pun sudah ada ini apa, shower head. Jadi, saya tidak benar-benar menggunakan shower head yang diberikan. Ya, tapi ya, saya hanya berhubungannya dengan pembinaan yang diberikan. Ya, kerana saya perlukan shower head ini. Sebab ini, dia ada 3-in-1. Senanglah kalau mahu ambil duduk semua. Dan ya, saya sangat suka kelihatannya. Kerana ini kelihatan agak minimalis. Jadi ya, saya rasa itu kelihatan agak selesai. Sebenarnya, ia tidak boleh menggunakan pembinaan air ini sendiri. Terutamanya apabila menggunakan pembinaan yang tinggi. Memang tidak digalakkan lah untuk memasang sendiri. Tapi, jika anda cukup mudah. Ini, saya rasa ini adalah salah satu pembinaan air yang paling mudah untuk menggunakan. Kenapa? Sebab dia punya wiring semua. Dia sebenarnya menggunakan pembinaan dari belakang saja. Tapi ya, saya lupa untuk mengambil gambar atau video tentangnya. Dia memang senang lah. Anda tidak perlu membuka pembinaan belakang untuk ini. Dia memang sudah ada untuk wiring di belakang dia. Di luar. Jadi ya, ia membuat pengasaran air ini sangat mudah untuk menggunakan. Dan lainnya adalah, pengasaran air ini tidak banyak bunyi. Tidak. Mungkin karena ini tidak ada dengan pembinaan. Pembaikan air di rumah saya sudah cukup bagus. Jadi sebab saya tidak ambil yang ada pembinaan yang mudah. Dan kemudian kalau kamu tidak ada pembinaan, dia memang akan otomatis. Tidak. 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 Dan ketika saya menggunakan air. Dia memang akan auto-on. Dan seperti yang anda lihat, pembinaan itu sangat hebat. Ya. Dia punya pembinaan sangat-sangat cun pada saya. Dia cuma akan ada bunyi bila kamu ada pembinaan. Muti keluar ke sini. Atau? Harus pembinaan sangat? Itu sahaja. Dan ya. Nasib waktu itu cukup fresh. Dihakaltipul. Dia punya panasan air, itu memang agak segera juga. Tidak perlu terlalu lama. Tapi mungkin pagi perkembangan itu akan secara terlalu banyak. Tapasasaran ciertulah. Jadi, pembinaan tidak macam yang sed立how. Dia punya air, dia tidak akan terus wang-wang, terus panas-wang. Makanya kamu terkenal. Tanpa dia untuk disengos. Ya, so I think that's a good thing. So you can just like adjust it if you feel like it's too hot. So yeah, I guess that's it. My final verdict, it is worth to buy. Yes, walaupun dia obviously, dia punya harga agak sedikit tinggi berbanding yang biasa-biasa punya. And I could see why it's a bit more expensive. Tapi memang berbaloi. In terms of the security as well, I could see why it's more secure to use this water heater compared to the normal one. So yeah, if you are interested to get one, just check out the video description below to get the product links. And I guess that's it for now. Until next time, bye-bye. Semoga mandi dulu.